Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan penting hidup sehat, semakin hari, semakin banyak orang yang tertarik untuk menjalankan gaya hidup sehat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mulai dari makanan, olahraga, stres dan juga istirahat menjadi perhatian para pelaku gaya hidup sehat. Salah satu makanan yang menjadi tren dalam menjalankan gaya hidup sehat adalah granola. Makanan ringan, berisi gandu, kacang-kacangan dan buah kering yang diolah dengan tambahan kemanis alami. Lalu kenapa granola menjadi tren di kalangan para pelaku gaya hidup sehat? Kita akan lihat apa saja isinya, lalu seperti apa saran penyajiannya. Dalam beberapa tahun terakhir ini, granola sudah menjadi tren. Dari waktu ke waktu, permintaan pasar terus meningkat, karenanya ketersediaannya pun semakin bertambah. Hampir di semua pasar sualayan, bahkan di kios-kios waralaba, kita bisa mendapatkan granola. Baik dalam bentuk serbuk dengan bulir kasar atau berupa bar yang super praktis. Berikut adalah beberapa bahan makanan yang biasanya digunakan untuk membuat granola. Di antaranya adalah oats. Oats mengandung serat larut yang bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol. Juga membantu meningkatkan respon insulin yang mungkin saja mengurangi resiko gula darah. Berikutnya ada almond yang kaya akan vitamin E, bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan kapasitas otak. Vitamin B6 yang terkandung di dalamnya juga mampu meningkatkan metabolisme protein untuk memperbaiki sel-sel otak yang rusak. Tak heran jika almond disebut-sebut memiliki manfaat untuk mencerdaskan dan meningkatkan fungsi otak. Ada kabar baik buat yang suka ngemil kuaci. Ternyata kandungan selenium yang tinggi pada kuaci berperan penting dalam menjaga dan menghambat pertumbuhan bahkan mematikan sel kanker. Hmm, mulai kebayang ya kenapa granola tren sebagai produk makanan sehat. Sementara buah kering dipercaya memiliki kandungan kalium dan elektrolit yang baik untuk memperbaiki fungsi sel. Madu adalah pemanis yang sering menjadi pilihan dalam pembuatan granola. Buat para penikmat madu, tentu tak ragu lagi ya akan berbagi manfaatnya. Lalu, sedikit tambahan garam akan menjadikan rasa yang lebih sempurna. Setelah semua bahan diolah dan granola sudah jadi, kita dapat menikmatinya secara langsung sebagai camilan, bisa juga dicampur dengan segelas susu atau semakuk yoghurt. Ada beberapa cafe menawarkan hidangan granola yang disajikan bersama buah-buahan segar dengan tambahan yoghurt atau susu dan madu. Nah, kita dapat membuatnya sesuai dengan bahan yang tersedia, seperti yang akan kita coba kali ini. Terima kasih telah menonton! 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 dan sampai jumpa!